Shalom semuanya, shalom Kita bertemu lagi pada saat hari ini Kita akan mulai ibadah kita Untuk kelas tunas semaja dan kelas pelajar Kita sama-sama angkat ujian Alam semesta Alam semesta Melukiskan Kebesaran Tuhan Kulia Syurga Menyanyikan Kemuliaan Namaku Kusangan Tuhan 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 Bayang dipuji di sembah Kalah yang bertarang Tulusan dan selamanya Raja atas nama raja Namamu besar Terpuri layaklah Layak dipuji di sembah Kalah yang bertarang Tulusan dan selamanya Raja atas nama raja Namamu besar Termulia Namamu besar Termulia Namamu besar Termulia Kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami sangat mengucap syukur Atas segala kebaikan yang Engkau berikan Dalam kehidupan kami Sehingga kami Kelas tunas remaja dan kelas pelajar Bisa beribadah pada saat hari ini Tuhan Bialah semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan Berapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bila doa dan permohonan kami Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Mari kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan Kita sama-sama angkat ujian Bantin sukan nama Yesus Bantin sukan nama Yesus Maju nyatakan kosannya Bantin sukan nama Tuhan Yesus Bantin sukan nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas segalanya Nama Yesus Menara yang kuat Menara yang kuat Nama Yesus Kota benteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas segalanya Gerakanlah kekuatanmu Ya Allah Tunjukkanmu Aleluya Tunjukkanlah kuasamu Ya Allah Serahkanlah musuhmu Samankanlah umatmu Alah dasyat di tempat kudusnya Alah bangin Aleluya Alah bangin Bersoraklah Alah bangin Bernyanyilah Alah bangin Alah bangin Alah bangin Bersoraklah Alah bangin Alah bangin Bersoraklah 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 Alasjat di tempat gudusnya Amin Hidupku mengganapi firmanmu Tanda mujizat serta iti yang langkahku Kau bersamaku di dalamku Dari bukti kebesaranmu Tuhan kau sempurna Dalam bencana-Mu dan karyamu Kuserahkan hidupku Mulikan dengan rohku Hidupku mengganapi firmanmu Tanda mujizat serta iti yang langkahku Kau bersamaku di dalamku Cari bukti kebesaranmu Hidupku mengganapi firmanmu Tanda mujizat serta iti yang langkahku Kau bersamaku di dalamku Cari bukti kebesaranmu 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 елik Harim Cari bukti kebesaran目前 Jayab Hemis Cari bukti kebesaran naikkan di hadapanmu Tuhan kiranya pujian itu berkenan kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan karena itu berkati kami semua yang akan mendengarkan firmanmu Tuhan terlebih khusus hambamu yang engkau persiapkan untuk menyampaikan firmanmu Tuhan engkau menolong dan memberkati akan hambamu terima kasih Tuhan Yesus terima kasih inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Shalom adik adik apa kabarnya hari ini? luar biasa amin hari ini kita kembali sama-sama belajar dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan amin mari kita siapkan hati kita mari kita buka alkitab kita supaya firman Tuhan yang kita dengarkan nanti menjadi berkat bagi kehidupan kita amin jadi firman Tuhan pada hari ini mau berbicara tentang kasih kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu perasaan untuk memiliki bahkan perasaan untuk menyayangi jadi firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kasih kenapa kita harus memiliki kasih apa itu kasih dan bagaimana kita harus saling mengasihi amin kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia perasaan akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi amin jadi sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan mari kita sama-sama membaca alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke delapan firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak mengasihi ia tidak melihat Allah sebab Allah adalah kasih amin jadi firman Tuhan sudah jelas mengatakan barang siapa yang tidak mengasihi ia tidak dapat melihat Allah sebab Allah adalah kasih jadi firman Tuhan pada hari ini mau berbicara tentang kenapa kita harus memiliki kasih manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah manusia adalah ciptaan yang sempurna yang diciptakan Allah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kakak dan adik-adik kita semua pada hari ini kita semua diciptakan menurut gambar dan serupa Allah amin jadi ketika kita diciptakan menurut segambar dan serupa Allah Allah adalah kasih berarti kita otomatis juga kita memiliki yang namanya kasih amin terus kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan atau kenapa kita sebagai orang yang percaya harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita sudah jelas dikatakan yang pertama manusia itu diciptakan menurut dan segambar dan serupa Allah manusia diciptakan menurut segambar dan serupa Allah jadi ketika manusia diciptakan menurut segambar dan serupa Allah otomatis kasih yang ada pada Allah kasih yang ada pada Tuhan Yesus itu juga otomatis kita miliki amin kita melihat ketika kasih yang ada pada Allah berarti kita juga harus menerapkan kasih yang ada pada Allah untuk kehidupan kehidupan kita ketika kita diciptakan menurut segambar dan serupa Allah otomatis kita yang namanya adalah ciptaan yang paling sempurna otomatis kita adalah ciptaan yang paling sempurna yang paling perfect dibuat oleh Tuhan Yesus amin jadi itu alasan kita yang pertama mengapa kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita kalau Allah adalah Bapak kita kita adalah anak anaknya Bapak kita adalah anaknya Tuhan Yesus jadi ketika Allah memiliki kasih kita juga harus memiliki kasih jadi tidak mungkin kan kalau Allah memiliki kasih kita tidak memiliki kasih itu jauh berbeda seorang Bapak dengan anaknya itu memiliki kesamaan itu memiliki DNA yang sama kita dengan Allah memiliki DNA yang sama jadi kita otomatis memiliki yang namanya kasih di dalam kehidupan kita amin yang kedua mengapa kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita yang kedua untuk dapat melihat bagaimana pekerjaan Allah di dalam ayat yang ke-8 di dalam 1 Yohanes pasal 4 yang ayat yang ke-8 tadi firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak mengasihi ia tidak dapat melihat Allah jadi sudah jelas otomatis ketika kita tidak melihat pekerjaan Allah berarti kita tidak memiliki kasih ketika kita tidak bisa memiliki kasih dalam kehidupan kita kita tidak dapat melihat bagaimana Allah bekerja untuk memiliki rancangan-rancangan yang sangat sempurna buat kehidupan kita amin jadi untuk dapat melihat bagaimana Allah bekerja apa yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita semua buat kehidupan KRI buat kehidupan adik-adik pada hari ini itu karena kita memiliki kasih jadi untuk dapat melihat pekerjaan Allah kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita amin yang ketiga mengapa kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita yang ketiga untuk dapat saling mengasihi amin di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh Firman Tuhan mengatakan saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kita itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah amin jadi saudaraku yang terkasihi disitu dikatakan marilah kita saling mengasihi jadi kenapa kita harus memiliki kasih supaya kita sebagai manusia sebagai orang yang percaya sebagai ciptaan Tuhan harus saling mengasihi dalam kehidupan kita kasih itu tidak pernah yang namanya memilih-milih kasih itu tidak pernah namanya kasih yang setengah-setengah tapi harus saling mengasihi sesuai yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketujuh tadi dikatakan otomatis kita sebagai orang yang percaya harus saling mengasihi harus saling mengasihi kepada siapa kepada sesama kepada orang tua kepada Tuhan Allah bahkan kepada orang yang sangat membuat hati kita terluka kepada orang yang sangat membuat hati kita tersakiti kepada orang yang memusuhi kita kepada orang yang sangat kita benci kita harus menimbulkan yang namanya rasa kasih Kita harus memberikan yang namanya rasa kasih Sebab di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang keempat dan ketujuh Disitu dituliskan bagaimana sifat-sifat kasih Bagaimana ciri-ciri kasih itu Salah satunya adalah kasih itu sabar, murah hati, lama lembut Tidak cemburu, tidak melakukan apa yang tidak sopan Bahkan tidak menginginkan apa yang jahat Itu merupakan salah satu sifat-sifat kasih Merupakan sifat-sifat kasih yang harus kita miliki Jadi demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita Supaya sebagai orang yang percaya Supaya sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Harus memiliki kasih dalam kehidupan kita Jadi kalau kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita Apakah kita bisa disebut sebagai orang yang percaya? Jadi apabila kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita Apakah kita bisa disebut sebagai anak Tuhan? Tidak Kita sebagai anak Tuhan Yang memiliki alas sebagai Bapak Otomatis kita sama seperti Bapak Bapak memiliki kasih Kita juga harus memiliki kasih dalam kehidupan kita Sehingga kasih yang ada pada kita Dapat di Kita bagikan pada orang lain Kasih yang ada pada kita Dapat menjadi berkat bagi orang lain Sehingga kasih yang ada pada kita Kita dapat membagikan buat orang lain Jadi demikian firman Tuhan pada hari ini Biarlah kita hidup saling mengasih Sebab kasih yang ada pada kehidupan kita ini Sebab kasih yang ada pada kita pada saat ini Itu merupakan sumber dari Allah yang memberi Supaya kita hidup dalam kasih Dan bagaimana kita harus menjaga kasih itu dalam kehidupan kita Amin Jadi demikian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amin Kita doa Bapak kami Satu, dua, tiga Bapak kami yang di surga Keputuskanlah mamamu Datanglah kerajaanmu Carilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalahan kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamat Amin Adik-adik kita sudah selesai buat ibadah kita Untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar Sampai jumpa lagi di video yang akan datang Tuhan Yesus memberkati Shalom